Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sehat ya amin semoga kita selalu sehat dan pastinya tetap semangat oke kita hari ini akan belajar mecem di halaman 44 teman-teman bisa buka bukunya masing-masing ya kita akan belajar tentang subtracting unlike fraction jadi pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama oke ya sekarang kita mulai dari soal yang pertama nah disitu ada Ahmad Ahmad bilang tuh I eat one half of a pizza jadi saya makan se per dua pizza oke se per dua bagian dari pizza terus Citra juga bilang I eat three eight of the same pizza jadi saya makan tiga per delapan bagian pizza yang jenisnya sama ya terus who eat more siapa yang makan lebih banyak how much more berapa lebih banyak gitu kan itu nah kalau ditanya siapa yang lebih banyak Ahmad makan satu per dua Citra makan tiga per lapan siapa yang lebih banyak antara satu per dua dengan tiga per lapan caranya masih sama caranya masih sama kayak kemarin kita buat denominatornya sama jadi disini denominatornya dua disini denominatornya delapan berarti kita harus bikin denominatornya sama oke nah antara bagian Ahmad satu per dua sama Citra tiga per lapan kita samakan penyebutnya atau denominatornya kita samakan oke ya caranya bikin perkalian dua dan perkalian delapan yuk perkalian dua hafal ya dua empat enam delapan sepuluh dua belas dan seterusnya bunda stop nah sekarang perkalian lapan lapan enam belas dua empat tiga dua empat puluh dan seterusnya kenapa stop karena disini sudah ada ketemu angka terkecil yang besarnya sama artinya di dua ada di kelipatan delapan juga ada itu angka delapan jadi masing-masing fraction denominatornya dijadikan delapan oke ya nah yang pertama dua jadi delapan diapain dikali pasti dikali berapa karena angkanya makin gede ya dikali berapa lihat perkalian dua satu dua tiga empat berarti dikali empat lapan kalau bawah dikali empat atas juga harus dikali empat satu kali empat empat ya nah sekarang citra ini lapan lubah ke delapan berarti tetap ya kalau bawahnya tetap atasnya juga tetap artinya Ahmad makan satu per dua bagian atau sama aja dengan empat per delapan bagian sedangkan citra makan tiga per delapan bagian oke nah dari situ kita bisa jawab pertanyaannya who are who who eat more siapa yang makan lebih banyak saya saya yang mana yang makan lebih banyak yang makan lebih banyak berarti empat per lapan sama tiga per lapan siapa yang lebih besar empat per lapan empat per lapan itu adalah tadi awalnya soalnya bilang satu per dua siapa dia Ahmad jadi who eat more siapa yang makan lebih banyak itu Ahmad sekarang pertanyaan yang selanjutnya how much more berapa lebih banyaknya jadi dibanding citra itu berapa Ahmad berapa lebih banyak Ahmad dibanding citra itu caranya ya nah kalau ada kata-kata berapa lebih banyaknya berapa lebih sedikitnya berapa lebih kurangnya berarti kita hitung dengan cara pengurangan untuk menjawab pertanyaan how much more berapa lebih banyaknya tadi yang lebih banyak Ahmad berarti berapa Ahmad berapa lebih banyak fractionnya Ahmad dibanding fractionnya citra berapa lebih banyaknya caranya dicari difference nya difference berarti artinya dikurang berarti disini 1 per 2 dikurang 3 per 8 tadi gak sama kan penyebutnya gak sama kan nah disamain 1 per 2 tadi udah disamain jadi 4 per 8 jadi 1 per 2 jadi 4 per 8 yang 3 per 8 tetap gak berubah 3 per 8 nah kalau denominatornya udah sama kita bisa kurangkan numeratornya 4 dikurang 3 1 berarti 1 per 8 bagian artinya Ahmad eat one eat more of the pizza than citra jadi Ahmad makan 1 per 8 bagian lebih banyak kita oke kita lanjutkan soal nomor 5 halaman 46 ya kita baca soalnya dulu Rini ate 2 fifth of a pie Anton ate 3 tenths of the same pie what a fraction of the pie was left Rini makan 2 per 5 bagian dari pie Anton makan 3 per 10 bagian pie yang sama nah jadi 1 pie dimakan Rini 2 per 5 dimakan Anton 3 per 10 what a fraction of the pie was left berapa bagian atau berapa pecahan pie yang tersisa ya awalnya sebelum pie dimakan awal sebelum pie dimakan itu adalah berarti 1 part atau 1 bagian utuh kan 1 utuh belum dimakan dimakan Rini 2 per 5 dimakan Anton 3 per 10 berarti berapa yang tersisa yang tersisa awalnya 1 bagian dimakan Rini 2 per 5 bagian dimakan Anton 3 per 10 bagian nanti mencari yang tersisa oke 1 dikurang 2 per 5 dikurang 3 per 10 oke ya nah sekarang kita samakan dulu penyebutnya ya gimana caranya makan penyebut kita cari multiple of 5 and multiple of 10 oke kita cari dulu kelipatan 5 dan kelipatan 10 nya ya multiple of 5 dan multiple of 5 and multiple of 10 oke ya yuk cari multiple of 5 5 10 15 20 dan seterusnya dan kelipatan 10 10 20 30 dan seterusnya kenapa sudah berhenti karena sudah ketemu angka terkecil yang sama yaitu angka 10 nah dari sini berarti kita harus ubah 2 per 5 itu menjadi penyebut 10 dan 3 per 10 kita ubah juga penyebutnya menjadi 10 ya sekarang yang 2 per 5 dulu 2 per 5 kita ubah penyebutnya atau denominatornya menjadi 10 caranya gimana nih 5 ke 10 dikali 2 kalau yang bawah dikali 2 berarti yang atas juga harus dikali 2 berarti 2 kali 2 4 ya terus yang satunya 3 per 10 kita ubah jadi denominatornya 10 denominatornya tetap kan nggak berubah kalau denominatornya nggak berubah berarti numeratornya atau yang atas atau pembilangnya juga tetap berarti tetap 3 per 10 oke ya berarti kita masukin ke sini ini 1 dikurang 2 per 5 berubah jadi 4 per 10 tadi 2 per 5 berubah jadi 4 per 10 kalau di sini ya 3 per 10 tetap berarti 3 per 10 oke ya nah kita mau kurangin nah ini nggak boleh kayak gini nah ini kita harus ubah menjadi pecahan juga menjadi fraction yang denominatornya atau penyebutnya 10 caranya gimana nah kalau ini penyebutnya 10 berarti 1 itu dirubah jadi 10 per 10 dikurang 4 per 10 dikurang 3 per 10 10 dari mana karena ini denominatornya 10 berarti 1 di sini berubah jadi 10 per 10 kalau ini denominatornya 7 berarti ini 1 nya ubah jadi 7 per 7 begitu ya sesuai dengan denominatornya kalau udah dari sini kan denominatornya udah sama berarti tinggal tetap per 10 sini nah kita tinggal kurangin atasnya nah 10 dikurang 4 6 kurang 3 3 berarti hasil dari 1 dikurang 2 per 5 dikurang 3 per 10 itu hasilnya adalah 3 per 10 oke makanya disitu di catatannya di bukunya dibilang 3 per 10 3 10 of the pie was left ada 3 per 10 bagian pie yang tersisa oke ya nah nanti teman-teman bisa kerjain di halaman latihannya di halaman 46 nomor 4 dan nomor 6 nah dia bukan soal cerita pengurangan pecahan biasa tapi caranya sama kayak nomor 5 oke ya nah cukup sekian penjelasan dari benda untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh